oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda izin share short video ya ada yang request nih ke mister bagaimana cara mengerjakan soal PR ya nah ini contohnya nomor 1 insyaallah dikasih contoh bonus lah ya nomor 1 nah bagaimana cara menentukan faktor lalu faktor menentukan faktor dari 40 faktor dari 16 dan mencari faktor persekutuan dari 40 dan 16 dan akhirnya adalah mencari FPB nya dari kedua faktor tersebut oke langkah pertama itu dicari dulu faktornya ya faktor dari 40 ya anak-anak biasa udah tau bikin nanti bikin T seperti ini nah sebelah kiri ini adalah pembaginya pembagi itu adalah faktor faktor itu adalah pembagi jadi anak-anak udah tau ya bahwa faktor itu adalah pembagi sebelah kanan adalah hasilnya nah kita cari faktor atau pembagi bilangan dari yang paling kecil dulu nah yaitu 1 ya 40 dibagi 1 40 ya sudah pasti oke lalu 2 40 dibagi 2 hasilnya 20 oke sekarang dibagi 3 bisa atau tidak nah di kelas anak-anak sudah belajar kalau bilangan yang habis yang bisa dibagi 3 adalah bilangan yang jika penyusunnya ditambahkan hasilnya 3, 6, 9, 12, 15, atau 18 nah kalau ini 4 tambah 0 kan 4 ya nah tidak termasuk ke dalam deretan jumlah penyusun dari bilangan yang habis dibagi 3 jadi jelas tidak bisa dibagi 3 kecuali kalau 42 misalkan ya 42, 4 tambah 2 kan 6 nah 6 termasuk jumlah penyusun bilangan yang bisa dibagi 3 ini tidak ya karena 4 tambah 0, 4 oke sekarang dibagi 4 oke dibagi 4 bisa ya 10 oke lalu dibagi 5 nah dibagi 5 bilangan yang habis dibagi 5 adalah bilangan yang satuannya kalau tidak 0 yaitu 5 nah jelas bisa ya 40 dibagi 5 bisa hasilnya 8 nah sekarang lanjut dibagi 6 oke dibagi 6 kira-kira bisa nggak nah bagaimana misal cara mencarinya cara mencarinya itu lihat perkalian 6 ada nggak perkalian 6 yang hasilnya 40 nah tidak ada kan oke 6 kali 6 36 kurang 6 kali 7 42 jadi tidak tidak ada ya oke kalau 7 ada nggak perkalian 7 yang hasilnya 40 sama tidak ada oke berarti adalah 8 karena 8 ada perkalian 8 yaitu 8 kali 5 8 kali 5 40 jadi 40 kali 8 yaitu 5 nah disini harus jeli ya mom disini harus jeli ini sudah kita ketemu 2 arah nih lihat 4 5 6 eh 4 5 8 maaf 5 8 5 8 10 5 8 10 nah berarti disini 10 jawabannya sudah ada disini sudah balik arah ya 1 2 4 5 8 10 ini 5 8 10 nah berarti disini 10 pasangannya 4 disini berapa ada yang bisa nebak kayak ini 20 tuh 20 kita panjangkan lagi pasangannya 2 oke setelah 20 4 40 40 pasangannya 1 nah kalau disini 40 disini sudah 40 artinya sudah selesai sudah ketemu semua faktornya nih 1 2 4 5 8 10 20 dan 40 mereka adalah faktor dari 40 atau bilangan pembagi dari 40 nih bunda bisa perhatikan bahwa 1 2 4 5 8 10 20 40 1 2 4 5 8 10 20 40 ini dari ini dari kecil ke besar kalau ini dari dari besar ke kecil ya nah jadi kalau sudah ketemuin ini kuncinya disini kalau sudah ketemu 5 8 5 8 berarti bilangan di bawahnya gak usah diuji lagi gak usah dicari bisa gak dibagi 9 gitu bisa gak dibagi 10 ada ya nih 10 atau bisa gak dibagi 11 bisa gak dibagi 12 nah tidak perlu diuji sudah ada jawabannya disini ya tinggal masukkan nih 10 20 4 10 jadi ini sebagai pertanda lah bahwa jawaban yang selanjutnya itu sudah ada disini ya oke sekarang 16 16 bagi 1 16 16 bagi 2 8 nah 16 bagi 3 bisa tidak nah kita jumlahkan lagi penyusunnya 1 tambah 6 7 7 bukan bilangan penyusun yang bisa dibagi 3 berarti tidak bisa dibagi 3 oke bagi 4 bisa ya 4 oke 4 kali 4 16 lalu dibagi 5 jelas tidak bisa karena bilangan yang habis dibagi 5 adalah bilangan yang belakangnya kalau gak 0 5 oke 6 tidak bisa juga perkalian 6 yang hasilnya 16 tidak ada ya 18 ada juga ya oke lalu 7 tidak ada 8 sudah ketemu 8 oke lihat 16 bagi 8 berapa 2 2 ya betul ini sudah balik arah sudah kelihatan 1 2 4 8 2 4 8 berarti disini berapa 16 ini disini 16 ya ini 28 28 28 24 ini sudah kelihatan bahwa ini sudah balik arah kayak gitu ya eh maaf ini 1 harusnya nih aduh gue fokus ya 1 2 4 8 16 1 2 4 8 6 16 nah ini jadi faktor dari 40 ini tulis ya 1 2 4 5 8 10 20 dan 40 nah ini faktor dari 16 ini yang ini ya sebelah kiri 1 2 4 8 6 11 oke nah sekarang faktor persekutuan dari 40 dan 16 oke faktor persekutuan artinya faktor yang ada di keduanya ya disini ada disini ada ini contoh 1 disini juga ada 1 nah berarti tulis 1 lalu ada 2 ada gak ada disini 2 disini 2 tulis 2 3 oh gak ada 4 4 ada disini 4 disini 4 tulis 4 tulis 4 ada lagi apa 8 ya 8 8 tulis 8 ada lagi gak gak ada ya 16 disini gak ada 10 disini gak ada 20 disini gak ada 40 disini gak ada nah ini sudah nah ini faktor persekutuan itu adalah pembagi atau faktor yang ada di keduanya 1 2 4 8 ya 1 2 4 8 nah terakhir FPB faktor persekutuan terbesar ya namanya saja faktor persekutuan terbesar berarti ini nih faktor persekutuan ini yang paling besar siapa 8 atau ini nih 8 jadi jawabannya 8 sudah selesai oke gampang ya mudah-mudahan membantu ya mom assalamualaikum 1 2 2 9 10 11 11 11 12